Bisa minimarket di Jalan Srengseng Raya yang sebelumnya sudah pernah dibobol pencuri, kali ini menjadi lokasi kasus pencurian anjungan tunai mandiri. Kejadian pertama dan kedua memiliki cara kerja yang sama, yaitu pelaku masuk melalui atap. Minimarket di Jalan Srengseng Raya kembangan yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam ini, ternyata dua kali dibobol kawanan pencuri. Pencurian yang pertama dan kedua memiliki cara yang sama, yaitu masuk melalui atap bangunan. Meski sudah pernah dibobol pencuri, minimarket tidak memperkerjakan anggota keamanan dan mengandalkan kamera pengintai. Gak ada, khusus yang malam gak ada, ada cuma siang, saya yang jagirnya siang. Kalau malam gak ada? Gak ada, pokoknya saya tugas saya jam 4, nanti minum artucuk. Ini 22 kali. Nah, dulu khusus toko, roko, apa itu juga gak, ya kira-kira 6 bulan yang lalu, ya. Ya, untuk sementara, kita temukan ada alat LAS, jadi mesin ATM itu dibongkar pakai menggunakan alat LAS. Belaku diduga lewat mana? Lewat ini ya, lewat telafon. Telafon yang belakang? Belum tahu. Setelah dilakukan identifikasi, polisi menemukan barang bukti tabung oksigen, tabung LPG 3 kg, tang, linggis, dan korek api. Polisi juga membawa tambang dan tangga dari bangunan samping rumah yang diduga menjadi alat untuk masuk ke minimarket. Polisi menginventarisir kerugian dalam mesin ATM dengan berkoordinasi dengan pemilik jasa anjungan mandiri. Kedrawan Wikongko, Jakarta